hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore buat sahabat YouTube semuanya Oke untuk kesempatan kali ini ya eh aku juga lagi punya problem ini ya ini bit FI ya bit FI starter segerik disini susah hidup ya hidupnya susah banget dan kadang-kadang malah nggak bisa hidup ya walaupun sudah di starter itu tidak bisa hidup ini sudah dicoba diselah-diselah sampai pegel itu kakinya itu nggak bisa hidup kita lihat disini dikontak nyala tanpa ada kedipan ya nggak ada mil ya di sini ya kita coba starter mesin nggak bisa hidup ya susah banget hidupnya saya coba S-Lab ini juga tidak bisa menyala maaf blur ini gambarnya Oke udah siap lagi ya sudah saya pulpamnya pulpamnya disini bagus ya Oke kita cek lagi aja kita cek disini untuk pulpamnya Mas Bro gimana ya caranya kita tekan aja ini kancingnya kalau kita tarik dan kita pakai alat presur seadanya ya ini kita ambil yang merahnya ya nanti kalau misalkan normal itu biasanya itu sampai 30 ataupun 40 kita coba ya bagaimanakah untuk kekuatan fullpamnya ini untuk mempresur ya di bagian alat presur ini memompanya ataupun tekanannya kita on dulu disana kontaknya di on kita on oh maaf maaf ini belum ditutup mantur kesana ya oke kita ulang lagi di on di on wah berapa itu kelihatan nggak itu waduh tuh dia lihat tuh tuh waduh nah seperti ini 40 ya Mas Bro ya lihat tuh tekanannya itu 40 bagus banget berarti kita maaf kita maaf tidak meragukan untuk full pump nya ya pokoknya bagus lah semuanya tidak saya bongkar untuk full pump dan untuk injector ini sudah saya bersihkan tadi udah saya bersihkan terus bagian throttle body sudah saya bongkar sudah saya bersihkan semuanya ini dan untuk busi busi juga saya coba ganti ini, soalnya tadi businya sudah rada-rada kurang bagus ya ya mungkin masih bisa hidup kalau misalkan ini, tapi saya penasaran makanya saya ganti terus cop busi juga saya ganti ini cop businya itu sudah saya ganti juga tapi hasilnya masih belum bisa hidup ini aki juga saya jemper karena untuk aki yang lama itu tidak tidak kuat stator, oke dicoba lagi busi sudah saya ganti cop busi sudah saya ganti total budi sudah saya bersihkan juga full pump bagus ya full pump tadi sudah dicek di bagian selang ya pakai pressure disini sudah sampai 40 otomatis bagus dong ya tidak diragukan lagi oh ya masih ada yang belum saya kasih tahu kalau tadi untuk bagian magnet ya terkadang juga ada ya magnetnya kotor banget karena juga kadang-kadang ya pengaruh itu agak susah tapi kalau itu biasanya pada bagian dipit yang itu statornya agak susah tapi ini kayaknya kalau yang dipit ini enggak begitu pengaruh banget tapi saya coba bersihkan karena dari tadi enggak bisa disini saya hidup terus tapi saya juga masih penasaran ini ya jadi saya masih penasaran ini untuk bagian sensor TP nya ya sudah saya buka tapi saya ganjel karena saya udah reset reset terus di style mode ini enggak 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 gagal ya resetnya bagus tapi belum bisa hidup juga oke kita coba starter lagi tanpa ada kedipan ya tuh nggak ada ya tuh mau hidup tapi nggak bisa hidup nggak bisa tahan lama ya langsung mati kita matikan dulu eh karena sudah kayaknya untuk yang lain-lainnya udah udah saya pikir sudah oke ya tapi saya masih sangsi sangsi saya coba ya coba saya pinjamkan dulu ya Hai saya pinjamkan dulu untuk eh apa injektor punya ini ya bed ini punya ini tapi sudah enggak dipakai di sana ini bekas punya yang bit itu itu tapi kemarin masih bisa hidup saya coba pakai ini dulu apakah bisa hidup apa enggak ya soalnya kalau saya eh perkirakan di bagian bulkom nggak ada masalah terus di bagian eh cobusi busi itu enggak bermasalah mungkin ya karena udah saya ganti yang baru throttle budi udah saya bersihkan mudah-mudahan juga tidak ada kendala eh sensor TP eh enggak kendala tadi udah saya katakan di bagian awal biasanya kalau sensor TP bermasalah setiap di style mode itu enggak enggak ngedip ya enggak ngedip enggak ngedip satu misalnya stall mode satu itu enggak ngedip satu biasanya tapi tadi normal style mode satu tetap ngedipnya satu oke ya dicoba dulu saya buka untuk injektornya kita paskan dulu biasa untuk melepasnya ini cukup ditekan aja ya kalau punya honda ini cukup tekan saja seperti ini tekan di tarik itu udah lepaskan ya lalu ini juga sama untuk eh socket injektornya kita tekan saja sampai klik klik nah itu baru kita tarik nah mudah kan terus selanjutnya kita buka dulu kita buka disini ada dua baut ya ada dua baut 10 disini kita buka ini dilepas ya injektor yang lama injektor yang terpasang maksudnya ya kita taruh disini lalu kita coba pasang tadi untuk injektor pinjaman ya yang disana ya pasang dulu gak apa-apa nanti juga gak apa-apa tapi saya pasang dulu aja seperti ini oke sambil disimak terus ya videonya dan jangan lupa silahkan di like di share apabila bermanfaat untuk video ini tentunya di subscribe yang belum subscribe silahkan ya masih ditunggu dan mudah-mudahan terus bisa berkembang untuk video ini ya jangan lupa tombol loncengnya di tekan biar kamu dapat notifikasi yang lebih awal ya untuk video-video saya oke setelah dipasang seperti ini ya lalu kita tancapkan nah selangnya sudah ya setelah terpasang rapi sudah kita cek sudah ngancing semuanya lalu kita coba hongkan hongkan oke lalu di stator wah lihat mas bro alhamdulillah hirofil alamin sembuh ya bisa hidup ini ternyata ternyata ininya saja ini ya oke hee nanti saya ini ya saya coba untuk bahas nanti kalau ada waktu cara membersihkan atau juga ini sudah saya bersihkan tadi saya bersihkan saya juga punya alat untuk ini ya untuk membersihkan pakai ini pakai flasher ini saya pakai soket ini ya ini sudah dibersihkan tapi ternyata kok nggak hidup juga ya tapi setelah saya ganti pakai yang lainnya ini bisa hidup oke kita matikan dulu Alhamdulillah bisa hidup ya ternyata cuman injektornya saja ini ya sedikit untuk pembahasan ya itu tentang injektor apakah si ini ya ini sama aja kalau di mesin diesel itu di sini untuk menyemprotkan bahan bakar ya setelah ada tekanan dari full pump masuk ke dalam sini ya dalam injektor lalu di dalamnya diatur melalui selenoid yang ada soket ini ada arus untuk selenoidnya untuk membuka ya itu melalui pembukaan di bagian tentunya sensor di bawah sana ya untuk membuka dan menutup untuk lubang nozzle ini jadi setiap kita selah ini akan main selenoidnya ini akan membuka membuka dan menutup jadi setiap kita selah ini akan membuka dan menutup ya akan memainkan selenoid di bagian injektor ini tapi di sini karena kemungkinan ada penyumbatan di bagian dalamnya sehingga untuk penyemprotan di bagian nozzle ini itu tidak tidak maksimal tidak apa namanya sempurna sehingga pengabutannya tidak sempurna ini akan menjadikan gas yang tidak maksimal juga sehingga susah untuk dibakar ya akhirnya tidak bisa hidup jadi tadi sudah saya bersihkan ya pakai karbu cleaner ya sudah saya masukkan ke sini lalu kita pakai alat yang tadi ya gitu pakai laser pakai aki ya ini nyemprot ya tapi nyemprotnya saya juga agak ragu ya untuk ini apakah ini maksimal apa enggak ya tapi kalau saya perhatikan memang kurang kurang apa ya nyemprotnya kurang tebal kurang tebal ya jadi kemungkinan kurang untuk suplainya ke bagian ruang bakarnya ke sana sehingga tidak bisa hidup oke sedikit ya untuk pembahasan tentang injektor tadi dan bit disini yang susah hidup apabila hidup itu cuma sebentar terus mati ini sudah bisa hidup Alhamdulillah ya oke itu saja terima kasih ya buat rekan-rekan semuanya dan mohon maaf apabila ada kesalahan ya tentunya untuk para senior-senior saya dan untuk para pemula yang belum tahu silahkan diambil ilmunya ya dan mudah-mudahan bermanfaat salam kupak oli dari Rizky Motor Peniron wabillai taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih